Intro Halo sahabat tech, ketemu lagi di Tech Talk setelah absen selama pandemi dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa tapi sebelum saya perkenalkan tamunya, saya ingin sampaikan satu dua kata dulu begini, sahabat tech tahu bahwa salah satu stakeholder atau mitra terpenting media teknologi seperti Tech itu adalah teman-teman dari agency digital mereka-mereka inilah yang menjadi jembatan atau fasilitator bagi kami jurnalis teknologi dengan teman-teman vendor nah selama ini kami bisa menyajikan konten kepada teman-teman semua itu berkat bantuan yang tiada henti, support tiada henti dari teman-teman agency digital jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena beliau sudah 20 tahun lebih kali ya di industri ini dan selama 3 tahun terakhir bersama beberapa rekan mendirikan agency digital baru apa namanya? nanti kita langsung saja tanya ke beliau namanya adalah Mas Hari Deje ini orangnya sangat klimis mantap halo halo bang siap, gimana kabah hari ini? tadi trafik aman ya kesini ya? biasa, Jakarta udah mulai macet ya sudah lah kita turutin aja emang begitu kok, itu tandanya ekonomi mulai normal betul, dilihat positifnya lah dilihat positifnya aja betul Mas Hari, saya tuh penasaran banget entah saya harus memanggil Mas Hari, Mas Deje tapi teman-teman manggilnya Mas Deje ya? Deje aja bang aku penasaran banget kok bisa namanya Hari Deje, Deje itu artinya apa sih? jadi Deje itu panggilan kecil, Deje itu sebenarnya singkatan D dan J D dan J? ya, jadi nama saya itu Hari David Yusana D dan J cuma karena orang Bali ya, nah main singkat-singkat aja semua kan asli Bali tapi di KTP masih Hari David Yona? Masih, masih oh ini semacam nama panggilan kemudian nama ya sudah lah ya ke teman-teman ke lebih gampang kan gitu kayak Mahfud MD betul, betul hari Deje betul, betul kira-kira begitulah, jadi ya panggilan Deje aja bang oke, Mas Deje kita masuk ke topik pertama dulu yang pasti teman-teman juga penasaran banget tadi sudah saya sampaikan sedikit mengenai digital agency yang sekarang dipimpin oleh Mas Deje boleh cerita sekarang berkarir di mana? oke, kebetulan saya menjabat sebagai managing directornya untuk Hill & Knowlton Strategies Indonesia Hill & Knowlton Strategies biar gampang ya, itu karena Hill & Knowlton kan susah ya gitu kayak Beyonce Knowles gitu ini Hill & Knowlton Hill & Knowlton disingkatnya HK aja HK, oke dan satu lagi ada Carl Bayer Carl Bayer Carl Bayer oke, ini singkatannya apa? singkatnya CB aja oh CB jadi HK, CB dua-duanya ini sama bergerak di bidang agency mungkin tidak spesifik di digital tapi kalau kita lebih menyebut diri kita tuh holistic influence agency holistic influence agency itu artinya layanannya semacam end-to-end, kira-kira gitu kali ya? atau bagaimana? iya betul, bisa kita bilang di semua sisi ya jadi kita channel agnostik, kita udah nggak peduli lagi platformnya apa, cara ngomongnya gimana tapi yang penting adalah message-nya karena dengan message yang bener, bisa traveling di semua platform, channel gitu ya jadi kita nggak mau spesifik lagi oh kita hanya ngerjain press release oh kita hanya mengerjakan social media oh kita hanya mengerjakan event gitu, enggak tapi semuanya, kalau memang butuhnya press conference ya press conference tapi kalau klien mintanya semua, kita juga ada ada oke Mas Deje, tadi kita sudah tahu sedikit lah servisnya tapi sebelum lebih dalam akan lebih afdol kalau tahu juga tim di belakang HK dan CB ini siapa sih? orang-orang yang mungkin bisa diperkenalin jadi oh ini kita sudah ada nih ya jadi ini adalah empat orang founder dan co-foundernya S&K Strategis dan Kalabayar Indonesia jadi kita berempat ini memang temen lama atau gimana tadi? sebenarnya dibilang temen lama juga nggak lama-lama amat tapi kita klik aja, karena kita saling mengisi jadi kalau ngeliat profilnya masing-masing itu masing-masing memiliki spesialisasi di bidang masing-masing betul kalau Mas Deje sendiri? kalau aku terus terang lebih di digital dan teknologi oh spesialisasi digital dan teknologi? karena sepanjang karirku memang sekebanyakan ya kalau nggak di telko lah, di digital web lah di macem-macem lah ya tapi semuanya masih berhubungan dengan teknologi oke, kalau rekan-rekan yang lain mulai dari teman, ya teman yang lain kayak Bu Mariani Mariani ini spesialisnya di financial sama public affairs financial sama public affairs? betul Pak Ahmad Zaki ini spesialisnya di planning sama data planning and data nah, dan terakhir? nah, kalau Shirley ini spesialisnya di FMCG consumer goods ini kayak menyatukan beberapa puzzle yang sebetulnya berbeda tapi sering melengkapi ya? betul, makanya kita berani bermain di berbagai industri nah, cuma yang lebih kita kedepankan sebenarnya adalah tadi holistic influence gimana kita bisa membawa masing-masing ekspertisinya kita ini menjadi suatu kesatuan gitu ya itu kliennya juga bisa sangat beragam ya kalau orangnya seperti itu ya? betul, jadi kita hampir semua industri, lini industri itu kita sekarang ada kliennya apakah itu di teknologi, apakah itu di financial, apakah itu di government, public affairs, apakah itu di FMCG oke kita ada mumpung kita lagi disaksikan teman-teman yang suka teknologi, mungkin bisa disampaikan klien teknologinya, boleh kan ya disampaikan kira-kira sekarang siapa? iya, beberapa nama aja ya boleh-boleh untuk teknologi itu kita ada Telkomsel, ada Samsung, Huawei, ada Blibli, ada LG gitu ya kemudian untuk yang non teknologi itu ada Nestle Nestle? iya, ada Hyundai, Piagiu, gitu jadi cukup banyak lah itu bisa dua brand teknologi di tempat yang sama secara aturan atau secara etis memang boleh atau gimana? atau dipisah di dua PT ini? iya, jadi memang kita sangat profesional ya, jadi how to make it professional? yaudah, memang kita makanya ada dua entity, ada dua PT, dan dua tim yang terpisah gak boleh saling intip tuh? gak boleh, kita bener-bener bikin security wall nyontek dong, lu strateginya gimana gitu, gak boleh tuh ya? gak boleh dong, kita nyontek ide-nya sebelah di aplikasi K&L, gak pernah jadi mereka gak boleh saling bicara, gak boleh saling bahas, ada security wall untuk data oh datanya di security wall bahkan kadang-kadang justru mereka bisa ketemu di lapangan saling gak tau gitu eh lu bikin apa hari gitu ya? iya, lu ternyata lu ada bikin ini, lu gue juga mau bikin ini gitu ketemunya di lapangan, itu biasa terjadi, tapi kita, we keep it very professional dan kita sangat terbuka dan klien oke dengan itu? iya, kita terbuka dengan klien kita bahwa ya, kita memang ini dua entity yang berbeda dan tim yang berbeda dan sangat very very secure very secure ya? gitu pokoknya, act of confidentiality gitu ya, itu kita terapin semua oke gitu, jadi pokoknya seprofesional mungkin lah iya, karena kalau saya sebagai yang punya brand Samsung juga kan mikir juga, kok ada kompetitor gitu kan? tapi ada guarantee dari teman-teman betul, ada guarantee tidak akan ada orang dari tim yang misalnya kompetitor itu akan tahu apa yang tim sebelah lagi lakukan lakukan sama sekali gak tahu nah, itu kita jaga banget jadi, bicara di kantor pun kita gak boleh oke gitu oke, siap kita balik ke personal sedikit boleh diceritakan barangkali teman-teman juga pengen tahu latar belakang mas DJ ini gimana sih dibesarkan di keluarga yang seperti apa dan pendidikannya dulu apa sih? kok bisa? gitu, bikin dua perusahaan sekaligus dua lah, ini kan gak gampang ya? siapa tahu teman-teman di sana ada yang gimana ya? someday bisa jadi entrepreneur gitu kan? sebenarnya ini cerita yang cukup panjang ya, karena perjuangannya gak gampang terus terang jadi memang sejak SMA itu ada minat jadi pengusaha? iya, betul, jelas berusaha dan saya udah tahu bahwa saya mesti di bisnis komunikasi makanya waktu kuliah itu saya gak mau gak mau daftar di universitas manapun kecuali Universitas Indonesia milih yang the best? iya, maunya ambil komunikasi dan akhirnya dapat dari situ saya kemudian mulai magang di agensi-agensi gitu ya kemudian akhirnya bisa kerja pelan-pelan di media juga gitu ya akhirnya kemudian lebih banyak di agensi sampai ke client side juga pernah pas kembali ke agensi lagi itu kira-kira sekitar 10-12 tahun lalu itu ternyata bener-bener nemuin passionnya wah, bahwa inilah tempat gue disini betul artinya waktu saya di client side kan kita kan pake agensi ya ya bisa sambil belajar juga tuh sebenernya ya betul gimana sih temen-temen ini mengerjakan proyek gitu ya betul tapi justru begitu saya pindah ke agensi side lagi jadi kan udah bolak-balik nih ya disitu saya menemukan bahwa oh ternyata belajarnya lebih banyak di agensi daripada di client karena agensi itu mesti satu langkah lebih maju daripada klien klien terima beres terima report dan boleh komplain-komplain ya betul kalau dia gak beres menyalahkan agensi ya masa mereka bayar kita tapi kita gak lebih pinter daripada mereka gak boleh dong bener juga jadi kita mesti selalu come up dengan new ideas inovasi baru gimana cara membuat apa yang mereka pernah bikin jadi lebih bagus atau kita ubah gitu ya oke nah itu lebih seru ternyata menarik nah sekarang ini kan ide bahwa zona nyaman berbahaya itu kan umum lah ya udah klise lah ya tinggalkan zonanya mas DJ sendiri menyadari gue kayaknya gak disini nih itu ada momentum tertentu atau memang karena sejak SMA tadi itu sudah pengen jadi entrepreneur gitu jadi memang jiwa entrepreneur itu selalu ada bikin perusahaan dari umur 20 tahun pernah oh ya ya waktu itu masih event organizer event organizer tapi itu kan udah bidang komunikasi kan betul gitu kemudian yang bikin bener-bener melek bahwa saya sudah ada di zona nyaman dan saya musik keluar adalah waktu saya bekerja di telco oh itu ya gajinya biasanya lebih besar ya kerjaannya banyak vendornya gitu ya betul telco itu kan bener-bener comfort zone lah comfort zone nyaman budget besar kita dikasih kebebasan untuk berkreasi karena ada punya budget yuk cobain ini yuk yuk cobain ini yuk gitu ya dan bisa hire banyak expert ya betul hire konsulta hire agency hire vendor gitu ya nah cuman akhirnya saya sadar gitu bahwa ini terlalu nyaman gitu dan saya ngelihat justru teman-teman lain yang berada di luar di luar yang bikin usaha sendiri kok kayaknya lebih seru gitu nah disitulah saya udah deh paksain deh beraniin deh keluar deh kehidupan nyaman itu gitu yaudah begitu keluar kemudian waktu itu sebuah agency internasional juga kayak kayak HNK tapi dia mengambil saya saya belajar banyak disitu sampai saya jadi Direktur Southeast Asia waktu itu jadi saya ngantor di Singapur waktu itu oke nah itu benar-benar bikin saya melek tuh bahwa oh human resources-nya Indonesia itu gak kalah gitu kita bisa nih karena sudah megang Southeast Asia betul disitu kelihatan banget ke bawah kita tuh gak kalah mungkin kendala bahasa kendala budaya tapi market gue kuasain biasanya gitu ya yes selama kita punya kompetensi kita paham how to-nya kita bisa lebih excel daripada orang-orang di negara lain oke sekitar kita gitu jadi waktu itu saya ngerasa oh yaudah this is my place gitu bahwa memang agency inilah yang bisa bikin saya besar makanya waktu HNK itu umur baru 3 tahun nih kita launching waktu pandemi betul jadi sebelum pandemi itu kita masih di tempat sebelumnya lah ya ya sebar di mana-mana kita sebenarnya di akuisisi oleh HNK oke jadi tahun 2020 itu HNK mencari mencari partner lokal nah dia melihat beberapa pilihan kita lah yang terpilih karena dengan berbagai macam alasan lah ya berarti tadinya namanya bukan HNK pastinya ya belum nah jadi kita di di akuisisi bedol desa gitu ya di akuisisi jadilah HNK dan CB gitu ceritanya menarik menarik melihat pengalaman Mas DJ baik dari sisi agency-nya maupun client-side ya dan ini kan rentang waktunya lumayan lah ya lebih dari 10 tahun hampir 20 sebenarnya sudah 25 tahun nah itu maksud saya kalau saya atau kita di media itu kan banyak sekali yang sudah berubah dan kita ini sering banget terdisrupsi oleh teknologi kan ya nah di industri public relations sendiri itu gimana sih evolusinya dalam rentang 25 tahun itu apa yang berubah apa yang tetap sama dan bagaimana teman-teman di HK dan CB itu bisa menyesuaikan diri supaya tetap relevan lah kalau saya bilang ya dan sanggup mendeliver apa yang disampaikan oleh klien sebenarnya gini di sebuah di industri agency itu perubahan adalah sesuatu hal yang pasti yang gak pernah berubah ya perubahan itu gitu selalu berubah jadi kalau kita ngeliat karena permainan media platform channel itu kan udah berubah total ya dulu dominasi di tv dan cetak radio radio gitu kemudian sekarang mulai digital awalnya portal kemudian sekarang sosial media bahkan sekarang udah udah merge semua lah ya gitu ya udah converge semua nih campur ini campur itu segala macem cara orang mengkonsumsi materi komunikasi pun udah berbeda oke gitu kita ngeliat teman-teman yang sekarang kalau dikasih berita hanya baca headline doang ya dan itu sering itu ya menimbulkan kesalahpahaman ya betul baca judul doang betul oke terus nah kita menemukan juga banyak orang yang mencoba platform baru kemudian platformnya ternyata tidak sukses akhirnya mati itu pun membuat dinamika di industri agensi karena agensi mesti paham setiap platform yang keluar kan gimana kita bisa memberikan yang terbaik melalui platform tersebut untuk klien kita gitu nah itu challenge-nya agensi saat ini nah saya potong sedikit dengan disrupsi teknologi lah kalau saya bilang ya di digital agensi sendiri ini bagaimana teman-teman beradaptasi ya saya penasaran juga karena kami kan kalau di media kan wah udah di bisa dibilang digebukin kiri-kanan atas-bawah kan sama utamanya oleh google dan meta gitu ya satu sisi ini oke ini teman kita tapi sisi lain ini musuh kita juga nah kalau teman-teman dari sisi adopsi teknologi ada gak sih yang betul-betul mengubah kondisi saat ini misalnya dibandingkan 10 tahun lalu banyak sekali banyak sekali bang banyak sekali banyak sekali jadi dari awal misalnya dulu ya kalau saya ini awal saya kerja lulus gitu ya saya jadi intern waktu itu di sebuah agency oke untuk mencari tahu apakah sebuah acara itu diliput atau enggak saya bikin clipping ya hanya 3 tahun begitu kemudian sekarang keluarlah media monitoring tools iya kan online dapet dashboard 24 jam live gitu ya semuanya udah gak pake gunting dulu pake gunting lem tempel kirim ke klien oke gitu setiap hari begitu oke sekarang udah tinggal buka laptop buka handphone lah dari mana aja lihat monitoring oh iya ini bagus kirim oh ini jelek mesti ngapain gitu jadi kita speed cara kita bekerja cara kita menganalisa itu totally different dengan teknologi artinya berpengaruh ke quality of service juga ya sangat sangat berpengaruh jadi makanya sekarang itu sebenarnya agency yang bisa memiliki kemampuan untuk mengadopsi teknologi lebih cepat dia lah yang sukses oke mas DJ selama 25 tahun pengalaman ini kan pasti ada saja pengalaman-pengalaman yang sangat challenging atau mengalami krisis yang barangkali teman-teman yang menyaksikan pembicaraan kini kita ini juga penasaran di agency itu apa yang kita lakukan atau apa yang terjadi saat klien yang kita handle itu mengalami krisis jadi memang pengalaman sih banyak ya krisis dan memang krisis itulah yang bikin hidup di agency itu lebih hidup lebih hidup gak datar banget gak datar selalu-selu aja betul karena memang terus terang dengan semakin berkembangnya media platform channel medsos iya medsos semakin banyak justru muncul krisis-krisis dari ya para netizen iya dari macem-macem lain kalau ada yang salah langsung betul mereka kan ya generasi kita sekarang gitu ya mungkin tidak 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 se aktif teman-teman yang masa muda jempolnya gak terlalu gatel kayak teman-teman yang sekarang gitu nah jadi memang sangat banyak krisis yang kita mesti hadapi nah coba ada salah satu yang paling ini gak oke kalau kita ngomong cerita ya kita baru ngomong satu mengenai misalnya produk defect produk defect oke menarik nih betul misalnya ada oh tiba-tiba makanan basi oke oh tiba-tiba ada device meletus ya oh tiba-tiba ada demo karena ketidakpuasan para buruh atau pegawai oke itu rame itu biasanya di media dan medsos karena indikator bahwa ini merupakan sebuah krisis adalah bahwa isu itu sudah mengganggu jalannya perusahaan perusahaan gitu menghabiskan uang perusahaan merugikan perusahaan citranya juga jelek ya citra perusahaan jadi disitu kita masuk nah pengalaman yang berkesan gitu ya sebenarnya terlalu banyak salah satunya aja yang jadi bisa ada pelajarannya kira-kira how to handle that crisis ya misalnya produk defect itu saya pernah handle itu ada sebuah produk makanan yang dikonsumsi tiba-tiba menimbulkan kematian waduh serem banget ya dan itu memang terus terang kalau perusahaan kita kita akan selalu menghandle crisis ini dengan cara oke we go to the number one person untuk pengambilan keputusan cepat karena crisis itu kan gak bisa didapatkan waktunya betul waktunya itu sangat rapid gitu kita akan membentuk tim bersama klien oke kita duduk bareng kita cari tahu dulu duduk persoalan yes betul jadi terminologi yang kita pakai biasanya adalah keluarin deh all the skeletons out of the closet oke gitu tolong kliennya terus terang sama kita ini masalahnya apa sebetulnya yang terjadi jadi seperti apa gitu kalau gak kita gak akan bisa bikin plan plannya yang benar gitu jadi langkah pertama itu pengambil keputusan tertinggi betul ceritakan apa yang sebetulnya terjadi baru setelah itu kita bikin plan yes betul nah cuman memang apapun yang terjadi apapun yang terjadi jika memang sudah keluar sebagai crisis pertama kita tentu mesti mengeluarkan empati dulu ya pada korban apalagi tadi ada korban ya kalau ada korban gitu ya karena terus terang sekarang ini banyak brand atau korporat yang kurang berempati padahal baik itu secara atau malah lari dari tanggung jawab iya janganlah lari dari tanggung jawab terus terang kita memiliki kode etik juga bahwa kalau memang dia terbukti bersalah akui iya dia mesti mengaku meminta maaf memperbaiki bagaimana dia untuk tidak mengulangi lagi gitu kemudian jika memang ada perlu kompensasi berikan kompensasi kepada korban iya itu memang udah resiko berbisnis kan betul jadi jangan kuatir melakukan itu daripada ditutup-tutupin nanti semakin digoreng semakin dan pada akhirnya ketahuan juga betul yang namanya bangkai kan mau ditutupin bagaimanapun baunya akan-kircium gitu oke critical points dalam krisis itu within 24 hours atau kurang dari itu atau kita boleh aja mengulur-ulur waktu sedikit sambil mempelajari apa yang terjadi biasanya kalau pengalaman mas Dijak jadi tergantung kasusnya ya terus terang kalau pertanyaan mengenai timeline lain itu tergantung kasusnya tapi dari setiap kejadian krisis begitu kita deal sama klien oke the crisis is on itu dalam 24 jam itu kita udah mesti tahu actionable itemsnya apa aja dalam 24 jam harus harus tahu mengapa harus tahu ceritanya harus tahu stakeholdersnya harus tahu what to do gitu jadi itu semua dalam 24 jam itu artinya semua tim harus standby ya betul dan kalau perlu 24 jam begadang ya kita bikin shift lah wah ini menarik banget nih seru-seru crisis itu seru sekali gitu apalagi sekarang dengan digital kan semua yang keluar di sosial media di media di online media gitu ya itu mesti kita monitor terus untuk merumuskan apa yang harus kita sampaikan betul perubahannya bisa per detik gitu dan kalau sudah memasuki ranah hukum kita mesti membawa tim hukum tim legal gitu karena itu sudah bukan areanya komunikasi tugasnya komunikasi adalah mengkomunikasikan keluar tapi mengenai hukumnya harus expertnya betul oke 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 nah selama periode 25 tahun ini sendiri pasti hubungan dengan teman-teman media kan juga dinamis ya ya karena kami sendiri kan kalau di media itu kan orangnya oke setahun pertama di des ini tahun kedua pindah di rotasi rotasi lagi rotasi lagi nah biasanya kami ini sering banget ditanya mas DJ gimana sih cara membangun relasi dengan media yang bagus karena kan sebagai agensi HK dan CB kan seperti jembatan ya ke klien, ke teman-teman media kayak di tengah gitu ya betul kalau pengalaman mas DJ cara membangun hubungan dengan media yang sustainable entah orangnya pindah kemanapun tapi medianya tetap berhubungan baik itu gimana bisa ceritakan gak supaya siapa tau teman-teman di sana ada yang butuh ini kalau menurut saya ya pengalaman saya pribadi ini sebenernya ya seperti relationship biasa aja kalau kayak kita mau pendekatan pacaran gitu ya sama aja it's about getting to know the person you're interact with gitu kan ya artinya hubungan personal ya betul jadi ya kita masih tau gitu oh Bang Albert tuh memang sukanya gado-gado oh Bang Albert tuh sukanya nulis tentang teknologi misalnya teknologi industrinya regulasinya belum tentu tentang device-nya misalnya gitu ya jadi kita mesti tau itu dulu semacam profiling lah ya betul ya kan kita kan kalau mencari jodoh gitu kan kita kan selalu liat dulu oh bibit-bebet bobot ya oh ini orang sukanya ini ini cocok gak sama kita dan kita seperti berteman aja gitu put yourself out there gitu temuin ajak ngobrol kemudian ya jalan-jalan relationship biasa jika memang kan gak artinya harus bersedia meluangkan waktu bukan hanya betul kalau saya bilang hanya kalau ada maunya urusan kerjaan iya urusan kerjaan betul betul itu banyak terjadi tuh tiba-tiba ngilang tau-tau ngontak giriran eh urusan kerjaan nih gitu nah akhirnya disewatin ya betul nah jadi konsistensi itu penting gitu dan memang ya karena sekarang semakin banyak teman-teman jurnalis gitu ya gak mungkin hanya dengan satu orang bisa bisa berteman dengan semua orang namanya pertemanan gitu kan ada yang cocok gak cocok gitu kan makanya kita bikinnya tim gitu dimana tim ini masing-masing memiliki circle-circle yang sefrekuensi lah gitu ya sama dia yang sama dia gitu sehingga gak terkesan membangun relasi yang ini ya betul gak nyata ya betul capek juga sih kalau pura-pura betul saran saya ke ke teman-teman yang lagi mau belajar media relations jangan menganggap media relations itu sebuah pekerjaan tapi itu sebuah iya bergaul aja gitu berteman ini penting banget ini karena kayaknya banyak orang yang tadi tuh nganggapnya kerjaan aduh gua harus ketemu media ini gua harus ketemu jadi beban kan aduh gua mesti bisa bikin dia nulis bagus nih buat klien gue enggak jangan pikiran begitu gitu karena kalau kalau kita udah punya relationship dan kita punya konten yang bagus toh pasti ditulis kok gitu tulisannya pasti bagus kok gitu jadi ya kita mesti punya punya sense itu konsistensi dan ya memang bukan pekerjaan basisnya ini memang ya bergaul aja gitu makanya kalau orang PR itu dibilang orang PR itu luas-luas ya bergaul ya memang begitu itu memang peran utamanya gitu betul baik dengan klien maupun dengan partner ya betul nah karena mas DJ pengalamannya lebih banyak di teknologi ya tadi ya yang saya selalu penasaran itu ini sebenarnya dari pengalaman saya ya rata-rata agency di bidang teknologi itu female dominated kalau saya lihat ya kadang saya berpikir apakah karena kami jurnalis teknologi ini mayoritas laki-laki sehingga dicari counterpartnya yang perempuan atau memang dari sananya teman-teman pengambil keputusan di agency sudah menganggap bahwa yang staff perempuan itu lebih persisten lebih sabar lebih atau ada pertimbangan lain gitu ini asumsi saya makanya saya perlu pendapat dan koreksi kalau ada yang salah jadi sekarang ini memang dulu ya dulu itu memang ada dogma seperti itu ya bahwa PR itu pekerjaan perempuan gitu jadi memang dan kita juga melihat banyak oh PR disini si mbak ini PR disini si ibu itu gitu ya tapi semakin kesini itu sudah sudah gak berlaku lagi artinya apa memang ada pergeseran persepsi betul jadi kita sudah gak istilahnya sekarang udah gak gender bias gitu ya tapi it's about yang tadi dia mampu apa gak kapasitas kapabilitas kompetensi gitu ya apakah dia mampu membuat konten yang bagus apakah dia mampu membuat relationship yang bagus apakah dia mampu membuat inovasi komunikasi yang baru gitu tentang itu semua dan itu gak harus perempuan udah gak lagi sih sekarang karena dulu orang berpikir tugasnya tugasnya PR itu menjadi pembicara gitu which is perempuan itu dulu dianggap lebih enak dilihat lebih luas ngomong gitu ya tapi gak sekarang gak sekarang kalau kita lihat bahkan teman-teman di BUMN juru bicara kebanyakan laki-laki sekarang gitu ya juru bicara untuk yang hal-hal teknikal apalagi itu justru banyak laki-laki sekarang tapi kalau di HK dan CB sendiri jadi concern gak atau jadi minimal jadi bahasan gak kok staff kita maksud saya minimal diperhatikan gak antara perimbangan antara staff yang laki-laki dan perempuan atau ini berjalan natural aja kebetulan misalnya kebanyakan perempuan gitu atau gimana kita peduli soal itu jadi kita menganut menghargai perbedaan keragaman dan juga menghargai inclusivity ya makanya kita tidak memandang tim dari gendernya tapi kita memandang dari kompetensinya nah kalau sekarang kita terus serang masih lebih besar perempuan jumlahnya secara persentase tapi ini natural aja bukan by design bukan by design pokoknya kita harus lebih banyak perempuan bukan 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 by design natural aja nah tapi kita juga sadar bahwa kita mesti mengempower kesetaraan gender ini makanya jadi kita juga sekarang mulai nih ayo dong yang kita butuh laki-laki nih supaya imbang gitu karena setelah kita jalani keimbangan antara dua gender itu lebih baik daripada ada dominasi salah satu gender gitu itu relate dengan pengalaman saya di media juga sih biasanya kalau sudah kebanyakan laki-laki seperti ada yang kurang betul sebaliknya juga kalau kebanyakan perempuan kayak ada biasanya perspektif sih kita kalau menulis isu tertentu biasanya ada ada hal-hal yang laki-laki itu disitu lebih tertarik memang jadi begitu dia nulis itu bagus kira-kira gitu nah kalau di agency ini kan nggak justru utamanya kan service excellence ya bukan soal bagaimana penampilan menyenangkan banyak orang nah ini berarti kalaupun sekarang didominasi teman-teman yang perempuan itu artinya kan kualitas mereka memang mumpuni kan ya betul 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 banget bukan hanya karena dia cantik enak dilihat enggak bukan itu kita sudah 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 bukan zamannya lagi menjudge orang berdasarkan penampilan penampilan gitu jadi kita berdasarkan kompetensi makanya waktu kita hire tim pun benar-benar kompetensi kita gali kita melalui seleksi yang dari mulai dia cara dia nulis cara dia ngomong cara dia presentasi cara dia membuat relationship gitu itu kita telah semua jadi memang benar-benar mesti kompetensinya yang difokuskan gitu kalau memang kebetulan secara fisik enak dilihat ya itu bonus bonus lah dan dia tidak salah juga kan iya itu anugerah Tuhan ciptaan Tuhan masa kita mau lawan betul nah satu lagi Mas Deji beberapa jurnalis termasuk saya itu pernah terpercik ide gitu ah kayaknya udah saatnya nih gue jadi PR gitu ya karena kadang-kadang kita mengalami kebosanan kan ya cuman begitu saya ngobrol-ngobrol dengan temen kayak Mas Deji ini aduh kayaknya gak cocok nih buat gue faktor yang biasanya bikin kita menyerah atau gak cocok jurnalis itu adalah kesabaran menghadapi tekanan dari klien tekanan dari jurnalis nah di agency ada gak sih ilmu-ilmu begitu yang how to handle misalnya jurnalis yang galak atau klien yang sangat attention to detail sehingga somehow kita merasa ini nyebelin banget sih ini orang gitu ada ilmu-ilmu psikologi kali kalau saya bilang ya ada semacam pelatihan-pelatihan itu gak sih kalau di PR terus sekarang kalau di kita ada oke jadi kita mempunyai beberapa metodologi tapi tetap kembali lagi gitu kan nanti kalau soal oh ini kliennya yang genjlimat ya oh ini wartawannya kok galak ya gitu itu kan case by case ya tapi by the end of the day yang kita lihat adalah how professional we deal dengan cara-cara kita gitu jadi selama kita keep our professionalism gitu mustinya gak ada masalah nah gimana caranya professionalism itu dibangun ya itu mau gak mau ada dua hal pertama diajarin karena kita punya metodenya gitu ya kayak tadi misalnya gimana sih supaya supaya klien gak komplain gimana sih supaya teman-teman wartawan bisa menangkap maksudnya kita gitu misalnya itu kita ada cara-caranya tapi kembali lagi jam terbang hal yang kedua jam terbang gak bohong lah ya gitu dan sorry aku potong sedikit saja artinya kalau begitu proses memilih staff yang tepat tuh sejak dini banget harus tahu tuh ya ini orangnya agak cenderung sabar temperamental tuh dipetakan dari awal atau by intuition aja karena teman-teman sudah sangat berpengalaman kebetulan gini makanya kalau kalau Bang Al perhatikan ya teman-teman agis itu loh anak-anak muda yang baru lulus yang baru kerja satu dua tahun gitu ya nah which is mereka memang ya belum matang belum mature gitu secara baik secara pemikiran maupun secara emosional gitu jadi ada plus dan minus lah plusnya adalah bahwa mereka masih memiliki tenaga yang kuat passion yang besar untuk belajar gitu ya begadang mulu juga kuat begadang ayo krisis lima hari jalan 24 jam gitu ya nah tapi memang dalam saatnya ya itu bahwa mereka dengan jam terbang yang tipis belum bisa melakukan banyak hal gitu dan kita memang tugasnya adalah untuk meng-groom mereka gitu jadi kita kasih pelatihan kita kasih coaching menemani mereka bocorin dong mas pelatihannya kayak apa aja sih kalau untuk teman-teman PR tuh aku penasaran juga contoh untuk client servicing kita punya sendiri on how to handle client gitu itu ada sendiri trainingnya kemudian untuk leadership gitu karena kalau di kita di HKCB kita itu percaya setiap orang ujungnya akan jadi leader apakah dia leader di kantor apakah dia leader di kantor kita atau di kantor lain tapi kita menciptakan leaders gitu gimana supaya leadership itu tertentu dari awal bahwa look kamu kesini bukan cuman dateng jam 9 pulang jam 5 kerjain ini tapi kamu dapat apa iya tapi kamu akan menjadi leader gitu kamu mesti akan menjadi leader kalau gak disini di tempat lain tapi kamu mesti jadi leader gitu dan apa kita udah ngeliat ya berada pengalaman teman-teman yang selama 25 tahun ini kerja bareng sama saya gitu ya oke sekarang udah jadi orang dimana udah jadi pemimpin dimana so dan itu menyenangkan sekali itu salah satu kebahagiaan saya karena kayak berhasil mendidik orang gitu ya betul meng-groom mereka memberikan mereka bekal untuk walaupun di tempat lain gitu ya tapi itu sebuah kebahagiaan dan kebanggaan sendiri buat saya oke seperti halnya jurnalis kan agency ini juga pekerjaan yang stressful setuju gak? setuju sekali setuju sekali kita tuh banyak tekanan deadline banyak sekali dinamika nah yang aku tahu kan Mas Deja juga ada semacam kalau aku bilang pelarian tapi lebih tepatnya juga hobi kali ya kalau aku tahu kan di bidang otomotif nah ini tapi akhirnya jadi bisnis juga gitu kita bisa tahu sedikit gak soal ah ini ada nih teman-teman sudah Deja Auto Distro ini gimana ceritanya ini apakah ini awalnya ah udah ah pokoknya gue ini stressful banget kerjaan gue pokoknya ini selama gue disini gue bisa enjoy banget atau ini is this part of your stress relief atau gimana? ini hal satu hal yang saya tekankan berkali-kali ke teman-teman maupun di kantor maupun dimanapun gitu ya bahwa setiap orang mesti punya hobi setuju banget kalau gak punya hobi kita gak punya pertama hobi kok kerja gitu ya jangan hobi kerja hobi tidur gitu jangan-jangan begitu gitu tapi hobi dimana kita bisa berekspresi bereksperimen menyalurkan stress dan syukur-syukur kalau saya akhirnya jadi duit gitu ya syukur-syukur tujuan utahnya memang tujuan utama memang untuk ini ya stress relief dan seneng juga melakukan kan betul betul jadi kalau untuk urusan modifikasi mobil ini memang saya suka dari lama gitu kan dan seiring perkembangan karir saya itu akhirnya saya ngeliat bahwa ada peluang bisnis juga ya betul diajak teman oh yaudah deh kita bikin bareng-bareng lah gitu toh hobi itu oh iya satu hal ya hobi itu pasti akan menguras uang oh pasti namanya hobi iya untuk belajarnya belajar untuk menjadi bagian dari komunitasnya gitu untuk mengembangkan keahlian kita sendiri gitu tapi biasanya kalau udah seneng gak kapok sih betul selalu ada justifikasi kan gitu ya selalu oke mas DJ kalau ada sahabat tech yang bercita-cita berniat membangun karir di PR profesional barangkali bisa dikasih kisih-kisih semacam experience ya apa sih yang paling penting yang harus mereka siapkan dan mereka harus punya apa ya saya bilang persiapan mental seperti apa supaya di ketika masuk industri PR ini gak menyesal dan merasa klub cocok disitu kalau menurut saya sih memang hard skill itu penting ya bisa menulis memahami cara membuat pesan gitu ya bagaimana membuat storytelling itu one thing tapi kebutuhan dasar lah ya kebutuhan dasar lah itu hygiene lah tapi yang paling penting adalah buat teman-teman yang baru memasuk industri PR itu itu adalah attitude 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 bagaimana mau mengerti belajar bagaimana bersikap ya bersikap terhadap klien bersikap terhadap teman-teman wartawan bersikap terhadap vendor rekan kerja rekan kerja gitu ya karena attitude itu yalah yang paling menentukan jadi soft skillnya lebih di attitude bagaimana kita bersikap kita mungkin gak bisa nulis yang bagus-bagus amat oke tapi kalau kita punya attitude yang bagus orang akan menulis yang bagus buat kita gitu kan kira-kira gitu jadi bagaimana kita mau passionate bagaimana kita mau determine bagaimana kita mau belajar sungguh-sungguh dan bersikap seadil mungkin seramah mungkin gitu ya jangan bikin musuh gitu ya jangan bikin musuh nah itu paling penting karena PR is not rocket science gitu ya itu bukan musuh hitung-hitungan yang ngejlimet menulis melihat apa channel yang cocok itu bisa dipelajari seiring waktu tapi attitude itu penting kalau bawaannya dari dalam memang udah gak bisa ramah gak bisa bekerja sama gitu ya udah berat udah berat ya jadi justru itu yang jadi kunci soft skill oke kalau gitu biasanya berdasarkan pengalaman mas DJ orang banyak kita bilang failed atau gak cocok di PR itu dimana biasanya mereka gagal kalau memang gagal apa kata di attitude itu pure atau soal teknikal tadi tuh biasanya di di mana yang paling banyak berdasarkan pengalaman lebih banyak gagal di attitude determinasi ya mereka kurang gigi gitu ya gak apa menyerah gitu biasanya disitu yang banyak membuat gagal menjadi PR profesional karena terus terang saat ini tuh sangat terbuka banyak hal yang bisa dipelajari jadi hard skill itu udah bukan udah bukan sesuatu yang sesuatu yang 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 didewakan gitu tapi justru ya relationship cara kita bekerja dengan partner dengan rekan kerja dan lain-lain itu yang lebih penting oke gitu kalau agency ini kan setahu saya juga pekerjaan yang bukan seperti PNS atau pegawai bank yang jelas sekali jam kerjanya nah kalau faktor itu biasanya ada yang gak cocok gak tuh kan kayak kita inilah seperti jurnalis kan jam 12 ada breaking news ya kita jam 12 sudah stand by nah di PR ini biasanya ada gak yang kaget dengan budaya itu sama selalu ada yang kaget gitu apalagi karena tim kita masih muda-muda mereka akan mengalami proses hidup yang dari single pacaran menikah punya anak dan lain-lain ya jadi yang tadinya belum punya anak masih begadang pol gitu gak masalah punya anak kan berubah semua hidup kan berubah artinya harus pintar-pintar mengubah waktu time management adalah waktu adalah salah satu skill yang sangat dibutuhkan time management iya karena kita mesti bikin hidup kita balance kita kan tingkat stressnya agak tinggi ya gitu gimana kita bisa balance supaya di rumah gak keteteran pekerjaan juga tetap jalan gitu nah makanya sebagai pool of talents gitu ya kita selalu mencoba menjaga talent-talent kita gimana mereka supaya tetap bisa bekerja dengan baik makanya kita memberikan mungkin kenyamanan kelonggaran gitu ya oh mau ngurus anak dulu silahkan tapi handover dulu deh kerjaan supaya klien gak tertunda gitu kita sangat terbuka artinya ada penyesuaian-penyesuaian juga dari company yang kaku saklo ya bodo amat lu lagi ngapain pokoknya kerjaan harus beres nah iya kita gak bisa saklo kita sangat fleksibel oke menarik banget nih dari sisi profesional tapi kalau ke personal mas DJ sendiri udah merasa sukses belum sih atau arti sukses bagi seorang DJ apa sih mungkin buruknya saya ya saya gak pernah merasa puas ya jadi kalau dibilang udah sukses belum sih saya gak pernah merasa udah masih akan ada lagi karena yang saya mau bikin itu adalah hidup saya berarti buat orang lain artinya kalaupun saya udah gak disini gajah meninggalkan gading saya mesti punya heritage yang orang bisa bawa terus walaupun saya udah gak ada kebanggaan saya adalah kayak tadi saya ngeliat oh orang yang dulu dididik sudah menjadi sukses lebih sukses saya ya dari dulu ya semua orang kan pengennya muda foya tua kaya raya mati masuk ruga semua pengen begitu kan tapi kalau buat saya kebahagiaan itu mesti kita ciptakan sendiri yang menentukan kita bahagia atau gak kan kita sendiri jadi kita ciptakan sendiri jangan karena pekerjaan kita jadi gak bahagia tapi gimana supaya dengan pekerjaan itu berjalan kita tetap bahagia karena kalau kita bahagia pekerjaannya pasti berjalan kalau dari sisi mutualisme ya perusahaan mas DJ sendiri melihat HK dan CB ini sudah pada jalur yang tepat untuk kesuksesan tadi itu atau masih ada ambisi sebetulnya misalnya kita mau bermain ke regional ya atau mau main ke seluruh Indonesia ya atau apa gitu melihat perkembangan tiga tahun ini ya kebetulan untuk tiga tahun ini kita termasuk salah satu agensi yang perkembangannya cepat ya kita tiga tahun lalu itu cuma tujuh orang sekarang kita sembilan puluh orang sembilan puluh ya sembilan puluh orang seru banget gitu ya kemudian kalau tadi pertanyaannya oke next stepnya apa sih mau kemana sih mau dibawa kemana nih gitu betul menuju regional itu adalah satu-satu opsi yang kita sudah mulai kemudian kita memperluas secara horizontal kalau ke regional itu kan lebih ke atas tapi ke horizontalnya kita juga perluas kapasitas cek kita gitu oke masih banyak area-area yang kita belum main gitu ini artinya area services oh iya oke industri-industrinya kita diversifikasi misalnya kemudian kita menambah ekspertis oh kita mungkin butuh bukan cuma data analytics tapi kita butuh programming gitu oh programming artinya di sisi teknologinya teknologi juga kita kembangin di eksplor ya betul gitu jadi masih banyak banyak banget kalau teman-teman ada yang masih kuliah saat ini apapun jurusan mereka ya kan secara general ada hal atau nasihat yang ingin disampaikan gak supaya someday apapun bidang yang mereka gluti mereka bisa menjadi siapa yang gak mau jadi entrepreneur kan ya apa yang harus disiapkan kalau menurut mas DJ mental itu sangat penting jadi karena mental itu membentuk attitude kan jadi bagaimana kita mesti cepat belajar melatih diri kita cepat belajar bagaimana kita gigih gak mudah menyerah jangan sedikit-sedikit healing healing hilang gitu ya healing hilang jangan jangan begitu jangan gampang menyerah ya jangan gampang menyerah karena terus terang saat ini opportunity sangat besar walaupun lagi pandemi walaupun ekonomi katanya resesi tapi justru disini kita mesti bisa ngeliat positifnya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu dan itu banyak sekali yang bisa dilakukan jadi kita mesti pintar melihat opportunity itu yang ketiga ya oke gitu partner penting gak? partner dalam arti apa nih maksudnya? kalau misalnya ada orang yang ingin bikin perusahaan kalau Mas Dijekan kebetulan ketemu partner yang saling melengkapi banget gitu kalau kita ngomong mengenai entrepreneurship partner adalah satu hal yang paling pertama mesti di paling pertama ya? paling pertama memilih partner itu paling pertama karena sebagus apapun bisnis model yang kita mau jalani sebagai entrepreneur kalau gak mendapatkan partner yang tepat itu akan mati oke saya udah ngalamin banyaklah bahwa oh kita coba bikin ini secara konsep di atas kertas bagus ibaratnya ini kalau kita mau jual ke VC bisa nih gitu tapi kalau kita gak dapet partner yang tepat gak jalan oke it's only a konsep gitu gak akan jadi praktis nah itu saya setuju sekali bahwa having the right partner is the first key to entrepreneurship entrepreneurship oke thank you menarik banget masih banyak yang ingin kita diskusikan tapi waktu kita terbatas juga Mas DJ aku mewakili teman-teman TKID mengucapkan terima kasih banyak semoga someday kita bisa ngobrol lagi dan my pleasure bang siap senang sebuah kebanggaan hari di Tektok wah kita juga ini senang banget ini karena Tektok akhirnya kita bisa sampaikan lagi ke teman-teman dan oh iya nanti kalau teman-teman yang ingin bertegur sapa atau barangkali ada yang lagi nyari-nyari pekerjaan melamar ke tempatnya Om Dejik kayaknya terbuka banget ya silahkan kita lagi nyari banyak orang justru betul nah ini teman-teman nanti silahkan saja hubungi apa nama website-nya Mas nanti cari aja di Instagram lebih gampang ya hkstrategis hkstrategis.id oke itu udah lengkap ya demikian dari saya terima kasih banyak untuk teman-teman semua dan sampai ketemu di tunggu dulu ada ini nih teman ulang tahun hari ini kita nyanyi dulu happy birthday happy birthday thank you aduh jangan closing dulu ini salah satu bentuk kebahagiaannya saya juga kenapa itu? iya membuat teman senang oh iya aku juga happy banget thank you sama-sama sama-sama